Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar sinetron love story in the series Dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama dengan aku ya Di kesempatan kali ini Aku akan memberikan informasi dan prediksi terbaru Mengenai kelanjutan sinetron love story in the series Dimana ceritanya semakin seru, semakin menarik Dan pastinya membuat kita penasaran So stay tune terus di channel aku di Cihaya TV Dan tonton video ini sampai dengan selesai Biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Di episode yang mendatang kita akan menyaksikan beberapa scene Langsung saja kita akan menuju di scene yang pertama Ya di scene yang pertama ini kita akan menyaksikan Ken yang kemungkinan terbesar tetap kekeh Ingin menghadiri acara pernikahan antar dengan Mbak Dina Ya oleh karena itu Maudie pun harus Meminta izin kepada dokter apakah Sudah diperbolehkan pulang ataukah tidak Ya hingga pada akhirnya ketika melihat di foto ini Maudie, Ken, Mbak Wilan bersama dengan Ramah Di situ juga ada Mbak Dina Ya pastinya di sini Ken sudah diperbolehkan pulang Karena Mbak ia sudah berada di depan resepsionis Ya kira-kira apakah yang terjadi kepada Ken Apakah Ken akan baik-baik saja Ataukah ia akan ngedrop kembali Karena memang sebenarnya ia harus dan masih dirawat bukan Ya kita langsung saja menuju di scene yang kedua Di mana di episode yang mendatang Kita akan menyaksikan Ya di mana Mbak Dinda mengatakan kepada semua orang Ya di mana mereka sedang makan bersama Di rumah Mbak Wilan Ya di situ ada Mbak Wilan Di situ juga ada Ramah Di situ juga pastinya ada Raisa Bahwa Maudie adalah orang yang bersalah Karena memang Maudie menyaksikan Ramah dengan Vanessa Yang semakin dekat Namun Maudie diam saja Ya pastinya di sini Mbak Dinda selalu menyalahkan Maudie Nah kira-kira apakah di sini Mbak Wilan akan membela Maudie Ya kemungkinan terbesar Mbak Wilan pun akan selalu membela Maudie Karena memang Maudie tidak bersalah Ya apalagi Ramah pun yang sudah mengatakan sebelumnya kepada Mbak Dinda Bahwa Maudie tidak mengetahui sedikit pun permasalahannya Ya kita langsung saja menuju di scene yang selanjutnya Di mana di episode yang mendatang Ya kemungkinan terbesar Zidane akan memberikan Ucapan selamat yang mana ia sudah buat Nah kira-kira apakah ucapan selamat tersebut akan diberikan ke rumah Maudie Ya pastinya di sini Zidane pun ingin memberikan ucapan selamat tersebut Namun apakah yang terjadi Karena memang ketika melihat di foto ini Sepertinya Maudie sedang teleponan dengan Atar Di mana Atar yang mempertanyakan kesiapan Maudie Apakah dirinya siap menikah dengan Atar Ya di sini Maudie dengan tegas bahwa dirinya siap Ya kira-kira apakah dengan jawaban tersebut Hingga pada akhirnya Jika memang Zidane pendengar perkataan tersebut akan cemburu Ya pastinya rasa cemburu itu ada Namun pastinya ia pun akan menahan rasa cemburu tersebut Karena memang Maudie sudah akan menikah dengan laki-laki lain Ya kita doakan saja yang terbaik bagi kehidupan mereka bertiga Ya di mana di sisi lain kita juga akan menyaksikan Di mana Vanessa Kawe sepertinya tidak menginginkan Atar Akan menikah dengan wanita lain Ya di mana dirinya sepertinya cemburu Dan ia pun mengharapkan bahwa pernikahan mereka berdua seharusnya gagal Ya apakah di sini adalah tanda-tanda bahwa Ia sangat mencintai Atar Ya kita doakan saja jika memang hal tersebut akan terjadi Di mana pernikahan Atar dengan Marina akan gagal Di mana hingga pada akhirnya Madina pun akan kembali kepada Zidane Dan kemungkinan terbesar Vanessa Kawe akan mendekati Atar Ya kita doakan saja yang terbaik ya Ya kita langsung saja menuju di scene yang selanjutnya Ya di mana semua orang diprediksikan sudah bersiap-siap Akan menghadiri acara pernikahan Atar dengan Madina Ya kemungkinan terbesar di sini Rama pun akan ikut serta Karena pastinya di sini Mama Dinda bersama dengan Papa Willan Kemungkinan terbesar akan menghadiri juga Nah kira-kira apakah di sini Vanessa Kawe akan ikut serta Karena memang ia pun sangat mengharapkan bahwa pernikahan Atar akan gagal Ya kemungkinan terbesar di sini Rama pun akan berjumpa dengan Vanessa Kawe Ya kira-kira apakah yang akan terjadi Apakah yang akan terjadi Percek cokan kembali Di mana Raisa yang akan cemburu jika memang Pannekesa Kawe Akan terlihat di acara pernikahan tersebut Ya kita doakan saja Mudah-mudahan pernikahan tersebut akan berjalan dengan lancar Namun jika takdir berkata lain Kita hanya melihat dan menyaksikan Ya pastinya yang menentukan Pak Sutradara bukan? Ya kita langsung saja menuju di scene yang selanjutnya Di mana di episode yang mendatang lagi-lagi Arman dihantui oleh Argadana Ya pastinya di sini Arman pun menganggap bahwa Arwah dari Argadana akan selalu menghantui dirinya Karena memang sebelumnya ia pun sudah dihantui Dan pastinya ia pun sangat ketakutan Dan kali ini ia pun lagi-lagi dihadapkan oleh sosok Argadana Ya tidak tanggung-tanggung di sini Argadana Mendekati dirinya dan ia pun berusaha Ya kemungkinan terbesar akan mencekik dirinya Ya di mana Argadana hanya berpura-pura saja Namun pastinya di sini Arman yang ketakutan dan sangat-sangat ketakutan Ya kita doakan saja Mudah-mudahan ini bukan mimpi untuk yang kedua kalinya Namun kita doakan Mudah-mudahan itu adalah kenyataan Ya di mana di episode yang mendatang Kita juga akan menyaksikan di mana Arman Yang mengatakan kepada Anita bersama dengan Bang Haris Di mana dirinya yang dihantui lagi oleh sosok Argadana Ya pastinya di sini Anita pun sangat-sangat mendukung Jika memang sosok Argadana telah menghantui mereka Dan kemungkinan terbesar jalan satu-satunya Pastinya mereka harus mengundang dukun Supaya bisa mengusir arwah tersebut Ya ketika melihat di foto ini Dukun tersebut sudah sampai ke rumah Argadana Dan pastinya di sini dukun tersebut akan peraksi Namun tiba-tiba saja ada Raka Yang mengatakan bahwa dukun tersebut Sepertinya dukun gadungan Di mana orang tersebut yang sepertinya telah Mengambil sandal dari Raka Ya pastinya di sini Arman akan kena tipu Ya kita doakan saja mudah-mudahan Dan Arman akan gigit jari Di mana ia yang salah mencari dukun ya kawan-kawan Ya pastinya di sini Ayahnya dari Raka yaitu Haset Nah kemungkinan terbesar Akan mengatakan bahwa Ya tidak seharusnya mengundang dukun Ya pastinya akan semakin seru Dan membuat kita penasaran Bukan kira-kira Arman akan stres Dan ia pun akan depresi ataukah tidak Karena memang ia sudah berbuat licik Dan berusaha untuk mengambil semua harta Milik Argadana Ya pastinya di sini Perusahaan Argagroup sudah pilot Disebabkan oleh Argadana Dan pastinya Argadana pun tidak akan pernah tinggal diam Ya kita doakan saja mudah-mudahan Dan hingga pada akhirnya Arman pun akan mengatakan hal yang sesungguhnya Ketika ia dihantui terus rasa ketakutan Bahwa dirinya lah yang selalu berbuat licik Dan ingin berusaha menguasai Semua harta milik keluarga Argadana Amin ya Rabbad Amin Ya terima kasih bagi kalian Yang sudah menyaksikan video ini Sampai dengan selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh